Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi di channel easy life channel yang berisikan aneka ragam video pokoknya campur adekso Oke sahabat izi like kali ini saya mau coba untuk service ya jadi komputer ini kemarin ada indikator bahwa fan nya bermasalah jadi berhubung karena memang unit all-in-one-piece ini udah lama enggak pernah di service atau dibersihin jadi hari ini ini saya berkesempatan untuk menyerpice all-in-one PC ini sob oke oke sekilas aja ya saya bakal bahas tentang spek PC ini sendiri PC ini sendiri adalah keluaran Lenovo dimana tipenya adalah A70 Z ya oke oke langsung aja kita buka ya sob ya jadi posisinya kita balik seperti ini dulu sob nah ini masih segel semua ya sob ya masih segel jadi memang belum pernah dibuka dari awal beli sob jadi debunya juga lumayan kali ya dan alat yang kita butuhkan hanya kuas aja sob untuk bersihin dulu tabersin dulu bagian luar dulu sob nanti akan ditanyakan pada bagian dalam oke kita lanjut sob jadi kita harus membuka kedua buah baut ini sub 12 dan di bagian lain sepertinya sebenarnya enggak ada ya sob ya cuma saya curigayan disini ada sob kalian ketutup karet ini karet kita coba akan buka kita congkel dulu ya sob ya oke sob ternyata benar ya di sini ada baut ya jadi cara ngebukanya kita congkel ini sob bisa menggunakan pinset atau kayak semacam ini sob nah disini saya saya menggunakan bagian untuk ini ya tolong kuku ya oke kita buka keempat-empatnya sob ya oke sobat ini ada empat lagi berarti ya langsung aja kita buka ya sob ya keempat bautnya ya dan dua lagi di bagian sini sama sini di totalnya ada enam baut ya oke setelah dibuka semua empat bautnya kita kita lepaskan dulu sob oke disini kita lihat ya kayaknya memang ini harus kita lepasin sob karena cover bodynya ini ada ini yang bakal ngunci bagian dalam ya kita lanjut membuka baut yang disini dengan sob satu dan dua oke kita coba buka dulu ya oke sobat jadi ini cara ngebukanya ternyata harus kita cokel sedikit-sedikit dari sini ya sampai udah terbuka semua ini saya tadi menggunakan ini cokelnya cokel dari sini ujung sini sedikit-sedikit ya dengan hati-hati lalu ternyata cara seperti ini sob tinggal diangkat secara pelahan ya lalu tinggal di seperti ini sob nah jadi mekanisme pengunciannya oke langsung aja kita lanjutkan untuk ngebersihin unitnya sendiri sob oke ini cukup bersih ya oke nanti ini performa PC nya kayaknya udah kurang maksimal juga sob ini nanti mungkin saya bakal upgrade RAM nya ya jadi sekarang ini saya bongkar saya bongkar buat tahu ini tipe RAM nya seperti apa jadi nanti nggak salah biar nggak salah beli ya nanti kalau salah beli nanti ubat ya sob oke jadi untuk perawatan rutin aja sob kita harus rajin ngebersihin kayak gini sob dibersihin jadi debu-debu yang ada pada bagian dalam ini enggak terlalu lumpuh kayak gini sob karena biasanya akan mempengaruhi forma dari unit PC ini sendiri sob dikarenakan jika terlalu panas maka akan berakibat pada ke forma dari PC ini sendiri sob oke kita lanjutkan bersih-bersih dulu ya sob ya sobat ini udah selesai saya bersihin ya kita akan lanjut membersihkan pada bagian dalamnya ya kita akan buka dahulu mesinnya satu ada ada berapa bautnya ada kaya satu dua tiga empat lima enam tujuh delapan ya mungkin harus kita delapan baut sob kita akan buka dahulu ya sob ya oke lanjut sobat jadi tadi untuk membuka ini membuka mesin ini kita harus membukanya juga sob semuanya baut ini semuanya dibuka yang disini dari semua ya Nah itu semuanya dibuka dan ternyata ada satu nyilip disini sob satu sob disitu ya Nah jadi untuk kebuka baut ini karena tadi kehalang sama unit ini jadi kita harus membuka terlebih dahulu sob yang caranya sangat gampang dia tadi cuma dibaut 12 dan dimana satu lagi ada tadi juga ya jadi ada 12 dan satu lagi bautnya disini sob tiga ya jadi setelah dibuka bautnya tinggal di dorong ke samping aja sep kebuka dan disini kita lihat ternyata masih ada debu yang nyelip kita akan bersihkan lagi sob supaya lebih joss all-in-one PC kita sob oke lanjut sobat jadi setelah kebuka semua bautnya sob tadi ternyata yang ada satu lagi sob nyelip akhirnya patah nih sob Cuma nggak apa-apa karena cuma satu aja sob dan juga nggak terlalu ngaruh ya ke bagian yang lain nah jadi ini kayaknya ada bekas korosi juga nih sob karena mungkin dah terlalu lama juga ya unitnya dan ini kita akan lanjutkan bersihkan lagi sob disini juga ada debu-debu juga ya jadi sekalian kita akan bongkar lagi dan nanti jika memungkinkan juga kita akan coba bongkar semua bagian yang ini sob ya bagian belakang ini ya termasuk kipasnya kita akan bongkar lagi Oke kita bersihkan dahulu Oke sobat jadi ini udah selesai ya saya bersihkan dan sekarang tinggal memasangnya sob jadi ini kita pasang kembali DVD RW nya dengan beberapa yang lain saya pasang ini tadi udah saya bersihkan juga ya ini juga saya bersihkan dan kita coba pasang kembali cukup di tekan aja sob sampai bunyi klik gitu lalu sobat tinggal pasang bautnya ya sob kita pasang lalu bautnya ya sob ya Oh ya tadi saat sekalian kita lihat dulu ya RAM nya tadi saya belum sempat lihat jadi nanti buat sobat yang membuka menggunakan PC yang sama enggak perlu lagi bongkar-bongkar dan lihat cari tahu speknya nih saya udah bukain ini Lenovo bawaan Lenovo asli ya masih standar ya menggunakan 2 GB 2r8 PC385 8500u 071080 sob ntar saya belum nemuin ini PC berapa ya hai 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 oke sobat jadi udah selesai dibersihkan ya soalnya sekarang kita tinggal pasang kembali aja semua perangkatnya ini perangkat DVD nya dan kita pasang kembali RAM nya sob oh iya ada sedikit tips tips jadi jika nanti visi sobat nanti ada blank kayak gitu sobat biasanya itu bermasalah pada RAM nya sob nah nanti jadi sobat bisa bersihkan pada bagian kuning ini sob dengan menggunakan penghapus sob biasanya debu ya atau seperti apa sih kurang paham cuma setelah lebih dibersihkan dengan menggunakan penghapus biasanya lancar lagi biasanya ya sup ya cuma nggak ngejamin ya sejadi karena memang ada kerusakan pada unit RAM nya sendiri Oke langsung aja kita pasang kembali sob oke tekan klub dah oke sekarang kita tinggal kita pasang covernya dan kita pasang covernya dan kita pasang bautnya kembali jadi setelah ini selesai sob oke sob kita pasang dahulu ya sob ya oke sobat udah kelar ya ini udah kita bersihkan dan ini udah dilap juga ya sekalian tadi ya biar lebih bersih nah kita pasang kembali sob lalu setelah kita pasang ya gini aja sob oke tinggal ditekan tekan lalu kita kunci bagian sini sob nah tinggal kita pasang bautnya dan kita pasang kembali untuk bracketnya ya oke jadi saya kira cukup sekian dulu untuk video kali ini jangan lupa untuk subscribe like share dan komen dan nyalakan juga tanah lonceng supaya sobat nggak ketinggalan update video terbaru dari Easy Life Channel Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam Easy Life